Yah, ternyata bener ya, Kanzaki dan Himeno yang mengisi cover volume ke-7. Ya, biasanya karakter yang ada di cover itu bakal disorot ya. Ada kemungkinan di volume ke-7 nanti kita akan dikasih lihat keadaan kelasnya Ichinose dari sudut pandangnya Kanzaki dan Himeno. Mereka berdua itu adalah murid dari kelasnya Ichinose ya, yang pingin banget tuh ada perubahan di kelas mereka. Jadi bakal menarik nih ya, kalau semisal di volume ke-7 nanti apa yang dirasakan Himeno dan Kanzaki terhadap kelas diceritain. By the way, di volume ke-7 nanti temanya itu festival budaya ya. Oke, gue bakalan sedikit review singkat ini cover ya. Ini antara wajahnya Kanzaki kelihatan badas dan kelihatan lagi ngerencanain sesuatu. Jujur aja setelah melihat aksi Kanzaki di beberapa volume belakangan ini, kayaknya Kanzaki ini jadi salah satu karakter favorit gue setelah Rewen dan Aeno Koji. Lalu ada Himeno dengan pose ngemut permen tuh lagian. Wah mau dong jadi permennya. Pose-nya kawai ya, sambil ngemut permen, jongkok dan sambil melirik ke arah kameramen. Seperti biasa, Tomose Sensei pasti akan memuaskan hasrat para pemuja paha di setiap volume-nya ya. Mata auto-aim langsung tuh ya. Maksudnya auto-aim ke wajahnya Himeno lah ya. Mau auto-aim kemana emang? Hei hei. Ya, volume ke-7 second year-nya itu akan dirilis pada 24 Juni mendatang ya. Tepat 1 bulan sebelum penayangan season kedua animenya di bulan Juni nanti. Full senyum sih fandom Classroom of Delete ya di tahun ini ya. Di bulan Juni nanti ada lag novel volume terbaru atau volume ke-7-nya rilis tuh. Dan 1 bulan setelahnya, di bulan Juli, anime season keduanya dayang. Wah, men. Full senyum tuh fandom Code ya di tahun ini. Dan komen di bawah apakah Kanzaki dan Himeno bakalan cocok ya. Cocok dalam artian jadi pasangan gitu ya. Para tukang shipper gimana menurut kalian? Kanzaki dan Himeno cocok apa enggak? Komen di bawah. Sumpah Himeno gil dia dengan pose jongkoknya ya. Dan si Kanzaki. Wah, cool banget ya. Kanzaki selebih membuat suhu di sekitarnya kedinginan. Cool banget sih Kanzaki ya. Memang pantas ya. Ada beberapa dari kalian yang menepak kalau siluet kemarin itu adalah Enokoji dan si Karisawa ya. Memang hampir mirip sih ya sebenarnya ya. Tapi ya, covernya ternyata adalah si Kanzaki dan Himeno. Sekian aja video singkat kali ini. Komen di bawah. Siapa pas muncul bocoran siluet kemarin udah nebak? Kalau itu adalah Kanzaki dan Himeno. Komen di bawah ya adik-adik. Ya, mari kita tunggu nanti volume 7-nya ini rilis di bulan Juni mendatang. Sekian aja video kali ini. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax